Assalamualaikum, selamat datang di channel Ardiyanti Ulyana Video hari ini kita akan membuat kembali ayam ungkep yang empuk, gurih dan bumbu meresap Bisa disimpan di freezer Untuk sisa bumbu ungkepannya bisa buat ungkep tempe Oke, sekarang kita siapkan 1 kg ayam Ini saya potong jadi 8 bagian Lalu cuci sampai bersih Untuk bumbu halusnya Disini ada 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 sendok makan ketumbar 3 butir kemiri Setengah sampai 1 jempol kunyit Untuk pewarnanya ya Lalu setengah jempol jahe Dan setengah jempol lengkuas Semua bahan ini kita potong-potong Biar mudah dihaluskan Masukkan bahan bumbu halus ke dalam blender Untuk bumbu perasanya sekalian saya masukkan Disini ada 1 sendok makan garam Setengah sendok makan kaldu bubuk Bisa rasa sapi atau ayam Lalu setengah sendok makan gula pasir Lalu tambahkan setengah setengah sendok teh micin Nah ini sesuai selera aja Opsional Lalu tambahkan sedikit air sekitar 100 ml Untuk menghaluskan Haluskan bumbu dengan blender Selanjutnya siapkan wajan Masukkan 3-4 sendok makan minyak goreng Dan panaskan Masukkan bumbu halus ke dalam minyak panas Jadi bumbunya ini ditumis dulu sebentar ya Lalu tambahkan bahan aromatik Seperti 1 batang serai 2 lembar daun jeruk purut Dan 2 lembar daun salam Tumis bahan aromatik bersama dengan bumbu Masak hingga agak kering ya Nah seperti ini Ini bumbunya mateng Lalu masukkan potongan ayam ke dalam bumbu Untuk potongan ayam sesuai selera ya 1 kg jadi berapa potong Lumuri ayam dengan bumbu Lalu tambahkan 400 ml air Ini saya masukkan dulu ke sisa blenderan bumbu Goyang-goyangkan Biar sisa bumbu ikut ke dalam air Tuang air ke dalam wajan Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata Lalu masak hingga mendidih ya Biar proses ayam lebih cepat menyerap bumbu Masak sambil ditutup ya wajannya Sesekali aduk ayam agar bumbu dan matangnya ini merata Tidak hanya salah satu sisi saja Masak dengan api sedang selama 30-40 menit Tergantung ukuran ayam Masak hingga bumbu terserap ke ayam ya Kemudian matikan api Angkat ayam dari bumbu ungkep Ini aromanya semerbak banget Enak 1 kg ayam ungkep sudah jadi Bisa awet disimpan dalam freezer Dengan syarat dimasukkan freezer dalam keadaan sudah dingin Jangan masih hangat sudah ditutup Ini jadinya nanti cepat basi ya Selanjutnya memanfaatkan sisa bumbu Bisa dibuat kermesan Atau dibuat ungkep tahu atau tempe Disini sudah saya siapkan 3 papan tempe Buka kemasan dan cuci bersih Lalu potong tempe sesuai selera Kemudian kerat-kerat salah satu sisi tempe Masukkan potongan tempe ke dalam bumbu ungkep Lalu tambahkan 100 ml air Masak ungkep tempe dengan api sedang Bisa ditambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu aduk-aduk bersama dengan bumbu Masak hingga mendidih Kemudian ungkep tempe selama 10 menit Nah bumbu sudah meresap ke tempe Ini tempe ungkep sudah jadi Biarkan sampai suhu ruang Baru simpan dalam lemari es atau freezer Atau bisa langsung goreng dalam minyak panas Dengan api sedang cenderung kecil Goreng ayam ungkep cukup sebentar saja Sampai lapisan luar agak coklat Biar tidak keras ya hasilnya Tenang saja dalamnya sudah matang ya Kan sudah diungkep Jadi praktis tinggal goreng Gorengnya cukup sebentar saja Angkat ayam dari minyak dan tiriskan Selanjutnya goreng tempe Sama saja caranya seperti menggoreng tempe Seperti biasanya Goreng sampai kering Lalu angkat dari wajan dan tiriskan Tadaaa Ayam goreng dan tempe ungkep Sudah siap untuk disajikan Bisa disajikan bareng sambal hijau Jadi ayam penyet Uh enak banget ini ya Link resep sambalnya ada di pojok kanan atas Atau klik di deskripsi ya Lanjut review ayam ungkepnya Daging ayamnya lembut Tidak keras Kering Dan matangnya ini sampai ke dalam Untuk rasanya Oh jelas ini saya puji sendiri ya Ini enak banget Gurih dan asinnya itu pas Tidak perlu repot lagi Kalau punya stok ayam ungkep Tinggal goreng sebentar Sudah siap untuk disajikan Untuk rasa tempe ungkepnya Juga enak dan gurih Resep bumbu ini Bisa untuk ungkepan tahu Tempe Hati ayam Ikan Dan lain-lain Jadi Tidak harus untuk ayam ya Oke Selamat mencoba Semoga resep ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih